intres-intres atau batang atas sudah saya kumpulkan sobat ya ada dari jenis durian musangking ada dari jenis durian bawor ya sobat ya kita akan sambung ya saksikan dalam saya melakukan sambung pucuknya ya pembuatan bibit durian ini dari jenis durian bawor sudah ada yang jadi sobat ini usia hampir 3 minggu ya seperti ini sudah sangat bagus ya pertumbuhan mata tunasnya untuk batang bawa sendiri sudah saya siapkan ini ya sobat ya ini batang bawa semuanya dan untuk peralatannya sendiri sobat bisa menggunakan tali plastik dan juga plastik es buat menyungkup dan tidak lupa ya benda tajam untuk nanti kita memotong ya daripada batang bawah dan juga batang atasnya oke kita mulai saja melakukan prosesnya karena sudah persiapan sudah terkumpul semuanya ya tinggal kita lakukan teknik penyambungannya ya oke ini batang bawahnya kita potong terlebih dahulu seperti ini dan kemudian kita belah tengah ya batang bawahnya oke dan untuk intrisnya atau batang atasnya saya menggunakan jenis duren power ya sobat ya ini kita rapikan saja untuk batang atasnya seperti ini kita sisakan ya keempat nah oke seperti ini ya bentuk intrisnya mata tunasnya perhatikan ya jadi bagi sahabat semuanya yang ingin membuat bibit durian seperti ini ya intrisnya oke biasanya tingkat keberhasilannya lebih tinggi oke untuk batang atasnya kita buat kesehatan lanjut oke seperti ini ya belak balik langsung kita tancapkan saja ke batang bawah yang sudah kita belah tadi nah seperti ini oke sangat pas sangat lurus sangat presisi ya seperti ini hasil sehatan tadi nah ya hampir tidak seperti sehatan ya hampir rata oke tinggal kita ikat saja setelah presisi ya pada penempatan batang atas dan batang bawah sudah lurus tinggal kita ikat ya nah kita ikat saja seperti ini nah oke anda tertarik untuk membuat biduan sendiri ya caranya cukup mudah bisa dipraktekan di rumah ya bagi sahabat semuanya yang masih gagal pentingnya ya bisa ditiru cara ini ya ini cara sangat praktis sekali ger kong durian kita cepat berbuah dan kita mendapatkan dari jenis bibit durian yang kita inginkan atau kita mau ya seperti itu di sangat banyak dari jenis-jenis durian unggulan ya sobat ya yang patut kita lestarikan kita kembang biarkan ya oke langkah berikutnya adalah kita melakukan penyungkupan ya sobat ya setelah kita sungkup seperti ini jangan lupa ya sobat ya harus kita taruh atau kita simpan di tempat yang kering ya kering dan tidak lembab ya sobat ya seperti itu kalau tempatnya terlalu lembab dan medianya basah biasanya akan mudah berjamur sambungan kita menyebabkan gagalnya sambung kucuk kita ya kalau untuk mengatasi media yang basah bisa kita tiriskan ya sobat ya di tempat seperti bangku ya sobat ya seperti itu bisa ditempatkan di atas yang penting tidak di bawah tanah yang lembab ya itu biasanya tidak menyebabkan medianya terlalu basah ya seperti itu sobat ya agak kering oke baik mungkin sampai disini tentang pembuatan pintuannya saya ucapkan terima kasih semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi di video berikutnya salam pertanian selalu jauh kami kita bye bye